Para pemirsa kita jumpa kembali dalam channel Ahmad Komari Pada sesi ini kita akan membahas pertandingan ganda putri antara Grisya Poli berpasangan dengan Apriyani Rahayu melawan Lee Song-hee berpasangan dengan Shin Song-chan dari Korea Kedua pasangan ini mempunyai skill yang sudah mumpuni Keduanya sudah saling mengalahkan kelemahannya di mana dan keunggulan di mana mereka sudah paham Nah kemarin ketika di Thailand Grisya Poli dan Apriyani Rahayu menderita kekalahan dari pasangan Korea tersebut Ada beberapa catatan yang perlu kita kaji bersama Karena pemain ini sudah advance Sudah keterampilannya tingkat tinggi dan kemampuannya berimbang Terbukti dengan banyaknya rally-rally panjang Sehingga masing-masing pasangan susah untuk segera mengakhiri rally Karena skillnya sudah seimbang Kita bisa mengacu pada pendapatnya pemain legendaris Malaysia Wong Peng Shon Dia mengatakan Seorang pemain harus tahu bagaimana dia menang Dan harus tahu bagaimana dia kalah Ya kalau tidak tahu menang saja Tidak apa-apa sudah menang Tetapi kalau tidak tahu dia kalahnya Maka untuk bangkit kembali Melakukan revan Menjadi hal yang sangat sulit Nah kalau dia bisa memahami Bagaimana kesalahan yang diperbuat Tentu nanti bisa memperbaiki Ketika pemain sudah berimbang Ini siapa yang banyak melakukan kesalahan Tentu akan didekati oleh yang namanya kekalahan Kita mengacu pada Manajemen operasi di perusahaan Produk yang dihasilkan itu Supaya laku di pasaran adalah produk Yang zero defact Tanpa cacat Tetapi Kalau dalam sebuah permainan bulu tangkis Nampaknya sangat sulit Ada seorang pemain Tanpa kesalahan Nah yang penting Satu pasangan pemain Harus tahu bahwa Pukulan yang dilewukan tadi Akhirnya Mengakibatkan Lawan bisa mematikan Nah ini harus disadari betul Kalau tidak tahu Ya nanti Kesalahan akan berulang-berulang kembali Kalau di lingkungan masyarakat Seseorang pemain Yang Banyak melakukan kesalahan Banyak melakukan perbuatan yang tidak baik Ya tentu Hotel Prodio yang akan menjadi tempat singgahnya Tetapi kalau Mereka Atau seseorang itu Banyak membuat prestasi Di dunia Tentu Hadiah Nobel Yang bisa Mendatangi dirinya Analuh dari itu Seseorang Dalam bermain bulu tangkis Itu Kalau bisa Mengeliminir Kesalahan-kesalahan yang terjadi Maka Kemenangan Yang akan datang Menghampiri Oleh karena itu Dari Pertandingan kemarin Ada beberapa catatan Yang membuat Lawan itu bisa Mengungguli pasangan kita Dari beberapa Rally-rally yang dilakukan Itu Perolehan angka dari lawan Banyak karena faktor kesalahan dari pasangan Apriani Rahayu dan Greciapoli Kesalahannya dimana Kesalahannya dimana Saya catat Setelah melakukan Pukulan silang Lalu lawan bisa Mematikan Kita tengok Kalau seorang Seorang sebuah pasangan Ketika akan menyerang Tentu posisinya Muka belakang Taruhlah Apriani Berada di belakang Melakukan Semesan Maka Greciapoli Berada di depan Untuk mencegat Pengembalian lawan Yang tidak sempurna Tetapi Ketika Dari belakang Semes bergali-gali Tidak mati Lalu Apriani Melakukan pukulan Lob Arahnya menyilang Nah Arah menyilang ini Kalau Disemes lurus Oleh lawannya Itu akan Mempersulit pasangannya Mengapa? Karena Semes yang lurus Itu jaraknya Lebih dekat Daripada Semes yang Arahnya menyilang Padahal Seseorang pemain Yang Habis Memukul Itu Kesiapannya Lebih Baik Daripada Pemain Yang Hanya menunggu Oleh karena itu Ketika Melakukan Pukulan silang Tentu Yang Arahnya Tidak Tidak turun Atau melambung Tentu pasangan itu Segera Membuat Posisi Berdampingan Nah Ketika membuat Posisi berdampingan Kadang-kadang Semes dari Lawannya Sudah Terlalu cepat Seperti kejadian Seperti kejadian Pada waktu Sekor 4-2 Untuk Pasangan Korea Itu terjadi Rally-rally-rally Ketika Apriani Mengarahkan Pukulan silang Lalu Lawannya Memukul Lob serang Kebelakang Nah Greciapoli Yang mengejar Kebelakang Posisi sebelah kanan Lapangan Terlambat Akhirnya Bola Jatuh di lapangan Greciapoli Tidak bisa Mengambil Ini Dampak dari Pasangan Yang Melakukan Pukulan silang Yang kedua Terjadi Lagi Ketika Sekor 14-11 Itu Apriani Sampai Mengejar Bola Glosor Di lapangan Itu Dengan Akselerasinya Dia sudah Berusaha Mengejar Tetapi Terlambat Akhirnya Bola Tidak Terambil Itu Akibat Greciapoli Memukul Silang Dan Sepertinya Merasa Lawan Tidak bisa Mengembalikan Ternyata Begitu Lawan Bisa Mengembalikan Apriani Yang Kesulitan Karena Jaraknya Cukup Jauh Nah Itu Akibat Dari Pukulan Silang Hal Itu Juga Ada Satu Contoh Lagi Ketika Service Apriani Mengarah Ke Kiri Lapangan Apriani Memukul Lob Service Nah Sehingga Lapangan Sebelah Kanan Itu kan Menganga Maka Smash Keras Lurus Ke Sebelah Kanan Gris Gris Terlambat Mengantisipasi Ini Salah Satu Contoh Lagi Bahwa Pukulan Yang Menyilang Tadi Tidak Menguntungkan Bagi Pasangannya Contoh Contoh Lagi Pada Game Pertama Itu Ketika Pasangan Korea Skornya 20 Si Apriani Rahayu Mengangkat Lawan Smash Smash Keras Lurus Gris Apoli Tidak Bisa Mengambil Nah Mengapa Karena Memang Dengan Posisi Semacam Itu Membuat Daerah Yang Menjadi Sasaran Itu Menjadi Luas Disamping Luas Barangkali Momen Ketidak Siapan Menerima Dalam Waktu Sekejap Itu Membuat Keterlambatan Mengantisipasi Bola Nah Memang Dari Unsur Kekuatan Ya Apriani Rahayu Relatif Paling Mudah Dia Masih Berumur 23 Tahun Sekarang Sekarang Gris Apoli Sudah Berumur 34 Tahun Sedang Lawannya I Sung Hee Dan Sin Sung Chan Itu Keduanya Berumur 27 Tahun Sedang Dalam Ondisi Bagus Bagus Tetapi Pasangan Kita Dengan Grisya Poli Yang Sudah Jam Terbangnya Sangat Cukup Itu Bisa Mengendalikan Emosional Bagaimana Mengatasi Kalau Terjadi Kebuntuan Kebuntuan Di Lapangan Kali ini Akan Mempersiapkan Kembali Untuk Turnamen Turnamen Berikutnya Terutama Kejuaraan All England Tidak Tertutup Kemungkinan Kedua Pasangan Itu Nanti Akan Bertemu Kembali Lalu Persiapan Apa Yang Sebaiknya Dilakukan Kalau Masalah Kekuatan Fisik Itu Mereka Sudah Cukup Tidak Perlu Ditingkatkan Lagi Nanti Bisa Terjadi Cedera Karena Bagi Pemain Seperti Aprilia Dan Grisya Poli Itu Pemain Sudah Matang Sudah Terbukti Bisa Menjurai Beberapa Turnamen Lebih Baik Ketika Di Lapangan Itu Diperbanyak Memecahkan Kasus Kasus Atau Permasalahan Permasalahan Yang Terjadi Kesalahan Tadi Apa Lalu Solusinya Bagaimana Supaya Tidak Berulang Lagi Kalau Posisinya Seperti Ini Tinjakannya Apa Supaya Tidak Terulang Kembali Dengan Banyaknya Kasus Kasus Yang Bisa Dipecahkan Ketika Latihan Ini Sungguh Akan Bermanfaat Karena Solusi Solusi Itu Akan Tertanam Di Layar Otak Mereka Sehingga Nanti Ketika Muncul Di Lapangan Pertandingan Rekaman Yang Di Otak Tadi Bisa Keluar Oh Ini Harusnya Begini Pukulan Ini Harusnya Begini Daripada Di Lapangan Di Drill Dengan Bula Yang Begitu Banyak Bahaya Mengedrill Ini Kalau Sudah Untuk Pemain-pemain Yang Sudah Matang Bukan Banyaknya Tetapi Akurasinya Kita Menengok Seorang Atlet Lompat Tinggi Itu Pelatihnya Tidak Mungkin Ngedrill Lompat Baru Kali-kali Nanti Kakinya Bisa Gempor Maka Yang Dilakukan Oleh Pelatihnya Memberikan Bentuk-bentuk Imageri Atau Memikirkan Secara Psikologis Bagaimana Langkah Yang Harus Ditempuk Langkah Yang Dilakukan Ketika Akan Melompati Mestar Langkah Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Langkah Yang Kedelapan Melakukan Take-off Dan Di atas Mestar Bagaimana Harus Mengangkat Pantat Supaya Membentuk Tubuh Menjadi Cekungan Yang Dalam Sehingga Prestasi Lompatannya Bisa Lebih Tinggi Dan Jatuh Di Mestar Dengan Selamat Nah Latihan Semacam Ini Itu Lebih Bermanfaat Dan Tidak Membuat Cedera Bagaimana Kalau itu Kita Adopsi Pada Pemain Kita Grisya Poli Dan Apriani Rahayu Bagaimana Mengeliminir Kesalahan Kesalahan Yang Terjadi Ketika Bermain Itu Sungguh Bermanfaat Daripada Drill Yang Terus Menerus Bisa Membuat Cedera Karena Pemain Pemain Ini Dari Segi Fisik Sudah Cukup Karena Dia Sudah Mampu Bertanding Tiga Game Dengan Intensitas Permainan Yang Tinggi Sehingga Dalam Mempersiapan Kedepan Mudah-mudahan Kesalahan Kesalahan Yang Bisa Diantisipasi Tidak Terulang Kembali Dan Pemain Merasa Lebih Optimis Lebih Siap Menghadapi Masalah-masalah Yang muncul Di lapangan Sudah Tahu Solusinya Mudah-mudahan Pasangan Kita Apriliani Dan Grisia Poli Bisa Mempersiapkan Diri Lebih Baik Untuk Menggapai Medali Emas All England 2021 Demikian Analisa Yang Bisa Kami Sampaikan Ada Kurang Lebihnya Mohon Disempurnakan Silahkan Subscribe Dan Bunyikan Lonceng Supaya Video Berikutnya Bisa Menghampiri Saudara Wassalamualaikum Warahmatulloh Wabarakatuh Amat Omari Sampai 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 Sampai